Pemirsaan mobil yang semakin pintar, termasuk mobil yang nantinya sama sekali tidak membutuhkan pengemudi, masih menghadapi kendala penjualan di Amerika. Selain kendala regulasi, salah satu kendala utama lainnya adalah belum memadainya infrastruktur. Produsen mobil dan berbagai perusahaan teknologi beramai-ramai mengembangkan mobil otonom tanpa pengemudi. Tetapi siapkah jalanan dan infrastruktur transportasi Amerika secara umum digunakan oleh mobil tanpa pengemudi? Menurut analis, tak cukup mengembangkan otomatisasi mobil, hanya terfokus pada mesin kendaraan. Diperkirakan sekitar 60 persen jalanan di Amerika tak siap digunakan mobil otonom. Teknologi radar dan pembantulan cahaya membantu mobil otonom menentukan lokasi secara 3D. Dengan demikian, teknologi ini meminimalisir kemungkinan tabrakan. Pengembang maupun analis berharap, semakin diterimanya kedaraan tanpa pengemudi, akan memperkuat tekanan publik untuk memperbaiki infrastruktur transportasi di Amerika. Salah satu contoh sukses modernisasi infrastruktur adalah Jepang. Produsen otomotif Nissan misalnya mencatat bahwa selama 2015 ada sekitar 40-an ribu pusat charging listrik mobil di sana, melebihi jumlah pembensin konvensional. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi, VOA.